Gerakan 30 September yang dikepalai Lieutenant Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakra Birawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sejumlah nama melekat kalah membahas soal pemberontakan G30 SPKI, nama Letkol Untung Syamsuri di antaranya. Di awal pemerintahan Presiden Soeharto gembong pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, Letkol Untung Syamsuri ditangkap dan dihukum mati. Nama Lieutenant Kolonel Untung sering disebut dalam peristiwa Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI. Sebelumnya, Lieutenant Kolonel Untung adalah penerima bintang sakti dalam operasi Trikora di Irian. Banyak orang yang meranggapan bahwa Untung adalah salah satu pengkhianat dalam peristiwa G30 SPKI. Namun tidak sedikit orang yang menganggap bahwa dirinya hanyalah boneka bagi oknum-oknum tertentu yang ingin menggulingkan pemerintahan Soekarno. G30 SPKI terjadi pada 30 September 1965 di Jakarta dan Yogyakarta yang menewaskan sejumlah Jenderal TNI Angkatan Darat hingga Perwira Muda. Pemberontakan PKI berawal dari penculikan para Dewan Jenderal Angkatan Darat. Para Jenderal ini dibantai secara kejam dan dibuang di sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Monumen Lubang Buaya. Lieutenant Kolonel Untung Bin Syamsuri adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang memimpin Gerakan 30 September pada tahun 1965. Dalam aksi tersebut, lima Dewan Jenderal dan sejumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Polri Gugur dibunuh dan dimasukkan ke lubang buaya. Untung lahir di Desa Suruni, Gedung Bajul, Kebumen, Jawa Tengah pada 3 Juli 1926, kemudian wafat di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1966. Dalam buku Untung, Cakrabirawa dan G30S, karya Patrick Matanasi, sosok bernama Asli Kusman ini sejak kecil telah diangkat anak oleh pamanya yang bernama Syamsuri. Untung adalah bekas anak buah Soeharto ketika ia menjadi komandan resimen 15 di Solo. Ia merupakan komandan kompi Batalion 454 yang pernah mendapat didikan politik dari tokoh PKI Alimin. Semasa perang kemerdekaan, Untung bergabung dengan Batalion Sudikdo yang berada di Wonogiri, Solo. Pada saat itu, Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto memerintahkan agar Batalion Sudikdo dipindahkan ke Cepogo di lereng Gunung Merbabu. Setelah peristiwa Madion pemberontakan PKI pada tahun 1948, Kusman berganti nama menjadi Untung Sutopo dan masuk TNI melalui Akademi Militer di Semarang. Letkol Untung Sutopo bin Syamsuri, tokoh kunci gerakan 30 September 1965, adalah salah satu lulusan terbaik Akademi Militer. Sebelum ditarik ke resimen Cakra Birawa untuk perang menjadi komandan Batalion 454 Banteng Riders yang berbasis di Serondol, Semarang. Batalion ini memiliki kualitas dan tiket legenda yang setara dengan Yonif Lino 330 Kujang dan Yonif Lino 328 Kujang II. Dalam peristiwa G30S PKI ini, Banteng Riders akan berhadapan dengan pasukan elit RPK ADA di bawah komando Sarwo Ediwibowo. Namun saat G30S gagal dalam operasinya, Untung melarikan diri dan menghilang beberapa bulan lamanya. Ia kemudian ditangkap secara tak sengaja oleh dua orang anggota armai di Brebes, Jawa Tengah. Letkol Untung Sutopo pun tak seberuntung namanya. Tepat di tanggal 11 Oktober 1965, ia yang saat itu sedang berusaha melarikan diri ke arah Semarang dengan menumpang kendaraan bus justru mengalami nasib di luar perhitungannya. Letkol Untung dikenali oleh dua tentara yang sama-sama menumpang bus. Karena kaget dan ingin menghindar, akhirnya Letkol Untung melompat keluar bus. Karena kecurigaan kedua tentara yang ada di dalam bus, Untung akhirnya dikejar hingga tertangkap warga di sekitar Asem 3 Kraton Tegal. Meski Untung sempat menyembunyikan identitasnya, ia pun tetap tertangkap. Warga pun tak menyangka bisa menangkap mantan komando operasional G30S dengan cara yang sangat tak terduga. Setelah mengalami pemeriksaan di markas CPM Tegal, barulah identitas Untung sepenuhnya terbongkar. Dalam sidang mahmilup yang kilat, Untung pun dieksekusi di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1966 atau tepat setahun setelah G30S BKI meletus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!